Pancas Menteri, Pancas Menteri, bertentangan dengan PP nomor 60, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Jika yang bersangkutan memasuki hari tua, ada perlindungan dari program JHT. Aturan baru soal dana JHT bisa dicairkan penuh di usia 56 tahun menuai polemik. Kemenaker menyebut langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi JHT sebagai jaminan masa depan. Sementara sejumlah asosiasi dan serikat pekerja hingga anggota DPR RI ramai-ramai menolak peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 itu. Akankah berlanjut atau revisi jadi ujung akhir aturan itu? Lengkapnya dalam ulasan istana kali ini bersama saya, Friska Klarissa. Serikat buruh di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa menolak aturan baru soal jaminan hari tua baru bisa cair penuh di usia 56 tahun. Di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Gorontalo, para buruh menuntut peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 dicabut karena dinilai memberatkan pekerja. Bahkan mendesak Presiden Jokowi mencopot Menaker sebagai buah kebijakannya itu. Menanggapi tuntutan buruh, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah pun menerima beberapa perwakilan buruh untuk berdialog. Namun dalam program Satu Meja The Forum Rabu lalu, Menaker menyebut masih banyak hal yang harus dijelaskan pasca pertemuan dengan dua perwakilan konfederasi pekerja, KSPSRI dan KSPI, setelah unjuk rasa itu. Dari dua pertemuan tadi memang masih banyak hal yang harus kami jelaskan kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Meskipun sesungguhnya permenaker ini kan juga sudah melalui proses panjang ya. Permanaker ini lahir karena diskusi panjang kami dan sudah menjadi concern juga teman-teman di LKR Setiap Partit Nasional. Tetapi serikat pekerja masih menunggu sikap langsung dari Presiden Jokowi seperti 2015 lalu. Saat itu PP atau Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 ditetapkan Presiden Jokowi pada 30 Juni 2015 dan berlaku 1 Juli tahun yang sama. Seperti Permanaker nomor 2 tahun 2022, aturan itu juga mensyaratkan pencairan penuh JHT baru bisa dilakukan di usia 56 tahun. Sontak, pro kontra pun bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat. Dua hari setelah aturan itu berlaku, Presiden memanggil menaker saat itu yang dijabat Hanif Dakiri dan dirut BPJS Ketenagakerjaan Keistana Negara. Tepatnya pada 3 Juli 2015, lalu aturan pun direvisi dan JHT bisa dicairkan satu bulan setelah pekerja kena PHK. Kita kembali ke Permenaker yang menuai polemik beberapa waktu ini tentang aturan baru JHT. DPR pun mengkritisi hal ini. Ketua DPR Puan Maharani menyebut, aturan itu minim sosialisasi dan tidak peka terhadap kondisi pekerjaan. Kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja. Ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulis. Namun terbelahnya suara soal aturan baru dana JHT terjadi di DPR. Fraksi PKB, Golkar, dan Nasdem setuju aturan baru diterapkan untuk melindungi pekerja di hari tuanya. Sementara fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan P3 menolak aturan baru dana JHT ini. Beda pendapat juga terlihat di kalangan serikat pekerja. Berseberangan dengan pihak kontra, organisasi pekerja seluruh Indonesia setuju aturan ini karena dinilai akan menjamin dana pensiun pekerja. Permenaker 2 ini sesuai dengan pasal 35 dan 37 Undang-Undang SJSN. Dan kedua juga, memang kalau ditanya apa persoalan tentang PHK betul. Tetapi sekarang kita punya jaminan kehilangan pekerjaan. Ramanya pro kontra di publik mendapatkan atensi Presiden Jokowi. Senin lalu, seperti biasa, rapat terbatas evaluasi PPKM digelar di istana. Namun, setelahnya Presiden Jokowi menitip pesan kepada Menko Preekonomian Erlang Gahartarto untuk menjelaskan kehalayak bahwa JHT berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. JHT untuk perlindungan jangka panjang, sementara JKP untuk perlindungan jangka pendek. Dengan adanya Permenaker 2 2022 tersebut, akumulasi iuran dan manfaat akan diterima lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun, yaitu di usia 56 tahun. JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi para pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja. Menurut rencana, Permenaker yang mengatur soal pembayaran JHT ini akan berlaku mulai 4 Mei 2022. Hal ini diikuti oleh diluncurkannya program baru pada akhir Februari, yakni jaminan kehilangan pekerjaan yang iurannya dibayar pemerintah setiap bulan dengan total dana awal 6 triliun rupiah. Berlaku atau tidaknya aturan baru JHT bergantung 3 bulan, beragam masukan berbagai limit dalam masa sosialisasi. Berkaca dari berbagai polemik aturan terkait kerenaga kerjaan, terakhir Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Aturan baru soal dana JHT ini tidak boleh melupakan sejumlah hal, terutama partisipasi publik, sosialisasi dan waktu yang tepat, agar tujuan utama dapat diwujudkan, yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Friska Klarissa, Ghanier Febrian, Kompas TV, Jakarta.